Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat 651 Sama, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Gawat-gawat, Mahfud MD mulai bersuara, ternyata ada Menteri minta setoran dari dirijen sampai 40 miliar rupiah Menkupulukan Mahfud MD menunturkan bahwa ada Menteri yang minta setoran dari dirijen hingga 40 miliar rupiah Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD dalam program Aiman yang ditayangkan pada selasa 11 Januari 2022 Menurut penunturan Mahfud, ada seorang jenderal pada salah satu kementerian pernah mendatanginya Untuk melaporkan adanya Menteri yang meminta setoran Dirijen tersebut menurut Mahfud diminta untuk mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan Untuk kemudian disetar ke pimpinannya Uang itu akan masuk ke kantong pribadi sang menteri Namun Mahfud enggan mengungkapkan sosok dirijen dan juga pimpinan itu Dia hanya memastikan dirijen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya Kan ada yang sampai ditangkap, ada dirijen kan, katanya ini setoran untuk menteri Bahkan ada seorang dirijen mundur dari salah satu kementerian Ujar Mahfud MD dikutip dari redaksi kompas.com pada Kamis 13 Januari Mahfud menjelaskan dirijen tersebut akhirnya mundur dari posisinya Meskipun akhirnya diumumkan bahwa dirijen tersebut diperhentikan Dia datang ke saya sebelum mundur Pak, saya disuruh nyetor Suruh cari uang 40 miliar rupiah dari kedirijenan saya ini Karena mengurusi perizinan-perizinan apa gitu Menurut dia, tapi diumumkannya dipecat, diperhentikan Begitu tuturnya Berkaca dari peristiwa tersebut Mahfud mengaku enggan melakukan hal serupa Ia mewanti-wanti sekretarisnya agar tidak mencarikan uang setoran untuk dirinya Saya disini juga bilang, Pak Zes, saya perlukan dengan wajar Yang gaji saya berikan gaji saya Honor-honor saya berikan yang sah Tapi yang tidak ada jangan dicari-cari Begitu tegas Mahfud MD Sebelumnya diberitakan bahwa Menko bidang politik hukum dan keamanan Menko perlukan Mahfud MD mengungkapkan Adanya menteri yang meminta anak buahnya untuk mencarikan uang setoran Uang itu, kata Mahfud, masuk ke kantong pribadi salmenteri Dalam program Aiman, Kompas TV yang ditayangkan pada selasa 11 Januari Mahfud bercerita bahwa ada seorang direktur jendera atau dirjen Dari suatu kementerian yang pernah mendatangi dirinya Untuk menceritakan hal tersebut Kepada Mahfud, dirjen itu mengungkap bahwa dirinya diminta Mencarikan uang dari periak keizinan Yang ia kerjakan untuk disetor ke pimpinannya Mahfud tak mengungkapkan siapa sosok dirjen dan juga pimpinan itu Namun ia memastikan dirjen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya Kan ada yang sampai ditangkap Ada dirjen kan katanya ini setoran untuk menteri Bahkan ada seorang dirjen mundur dari salah satu kementerian Begitu kata Mahfud dikutip dari redaksi Kompas TV Dia datang ke saya sebelum mundur Pak, saya disuruh nyetor Suruh cari uang 40 miliar dari kedirjenan saya ini Karena mengurusi perizinan-perizinan apa Menurut dia, itu dia mundur tapi diumumkannya dipecat atau diberhentikan Mahfud juga mengatakan kejadian itu banyak ia jumpai Namun dia tak mengungkap sosok yang dimaksudkan siapa Kan banyak yang sekarang untuk masuk Ke dompet pimpinannya, dompet menteri misalnya Tanya Aiman memastikan Iya Begitu tegas Mahfud Berkaca dari peristiwa itu Mahfud mengaku enggan melakukan hal yang serupa Oleh karenanya ia selalu mewanti-wanti sekretarisnya Agar tidak mencarikan uang soran untuk dirinya Mahfud MD aku Indonesia banyak korupsi Tapi katanya, angka kemiskinan di era Jokowi cenderung turun Benarkah? Tingkat kemiskinan di Indonesia dari penerintahan presiden satu ke presiden berikutnya Terus mengalami penurunan Pada era prakemerdekaan, masyarakat Indonesia mayoritas miskin sekitar 99% Namun pasca kemerdekaan dan akhir masa pemerintahan presiden Soekarno pada tahun 1966 Angka kemiskinan berkurang Begitu yang disampaikan Kemen Kepung Hukum Mahfud MD saat menjadi sebuah pembicara kunci Dalam acara terlarus demokrasi yang diselenggarakan oleh MMD Institute pada Sabtu 1 Mei yang kemarin Dulu ketika Indonesia belum merdeka Dulu ketika Indonesia belum merdeka Kita itu hampir semuanya miskin Begitu Indonesia merdeka dan Bung Karno merintah sampai tahun 1966 Kemiskinan itu berkurang Dari yang dulu mungkin diperkirakan 99% kalau Indonesia tidak merdeka Dan ketika Bung Karno jatuh itu kalau gak salah sekitar 54 orang Indonesia itu miskin Mahfud MD juga melanjutkan setelah kepemimpinan Bung Karno Beralih ke Suharto dengan Orde Baru selama 32 tahun dan pembangunan ekonomi terus diginjot hingga angka kemiskinan pun turun Pak Harto jatuh tingkat kemiskinan tinggal 18% pada tahun 1997-1998 Kemudian lanjut Mahfud seiring berjalannya waktu reformasi dan juga presiden demi presiden berganti hingga presiden Susila pembangunan doyona atau SBY angka kemiskinan pun turun tinggal 11,7% sampai 11,9% Nah pada saat itu Pak Jokowi merintah 5 tahun pertama Angka kemiskinan turun menjadi 9,1% Karena hadapan demi COVID-19 pada tahun ini Karno naik lagi angka kemiskinan menjadi 9,7% Kata Mahfud MD Artinya apa ada kemajuan meskipun banyak korupsi Karena negara Indonesia ini kaya raya kalaupun dikelola meskipun secara koruptif Itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat Apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi Demikian lantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini Turun hadir sejumlah nala sumber dalam keadaan demokrasi tersebut Antara lain ekonomi senior indah Faisal Basri Pendiri MSRC, Saiful Mujani dan juga Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamisha Mahfud MD juga meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintahan yang koruptif Benko Pemukam, Mahfud MD meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintahan yang dinilai koruptif dan juga oligarki Sebab katanya ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan oleh pemerintah Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki Tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan Kata Mahfud pada hari Sabtu 1 Mei Ia juga menyebut sejak era Presiden Soekarno tingkat kemiskinan terus ditekan Dari yang awalnya sangat tinggi hingga mencapai 11,9% pada akhir era Presiden SBY Di era pertama pemerintahan Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1% Masuk pada periode kedua, Mahfud MD menyebut tingkat kemiskinan kembali naik 9,7% Akibat pandemi COVID-19 yang menyerang sejak tahun lalu Artinya ada kemajuan meskipun banyak korupsinya Indonesia ini kaya raya, meskipun jika dikelola secara koruptif Itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi Mahfud juga mengatakan korupsi memang bisa dilihat sebagai fenomena pelangkaran hukum Tapi dalam disertasinya, ia mengatakan baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasinya Jika demokrasinya berjalan dengan baik, maka hukum akan baik Kalau demokrasinya buruk, maka hukum juga akan buruk Konfigurasi politik demokratis tampil dan juga hukum akan menjadi responsif Tapi konfigurasi politik tampil secara otoriter dan juga hegemonik Maka hukum akan tampil sangat-sangat konservatif Begitu kata Mahfud Terima kasih telah menonton!